Intro Halo, Assalamualaikum Anak-anakku yang hebat Kelas 3 dimanapun kalian berada Ketemu lagi dengan Pak Guru Jandra Guru kalian, kali ini kita akan Belajar SBDP Tema 1, sub tema yang keempat Ya, tapi sebelum belajar Kita berdoa terlebih dahulu Pada Allah, semoga Apa yang Pak Guru sampaikan Bisa bermanfaat untuk kalian semua Berdoa mulai Berdoa selesai Ya, kita kembali lagi Ke pelajaran SBDP Tema 1, sub tema Yang keempat Kompetensi dasar yang harus kalian capai Adalah KD 3.4 Atau KD Pengetahuan Yaitu mengetahui Teknik potong, lipat, dan sambung KD 4.4 Atau KD Keterampilan Yaitu membuat karya Dengan teknik potong, lipat, dan sambung Nah, kita langsung Masuk ke Pembelajaran yang pertama Kalian bisa Buka Buka siswa halaman 147 Tujuan pembelajaran kali ini adalah Yang pertama Setelah mengamati Nanti kalian dapat mengidentifikasi Macam-macam teknik potong Dalam suatu karya Keterampilan Bisa itu merobek Atau menggunting Dengan benar Terus yang kedua Setelah mengamati contoh Kalian dapat membuat karya Dari macam-macam teknik potong Dalam suatu karya Keterampilan Bisa itu merobek Ataupun menggunting Dengan rapi Nah, itu Daun kering dapat digunakan Sebagai hiasan Kita sering menjumpai Daun kering di halaman rumah Seolah-olah tidak terpakai Tetapi sebenarnya Bisa dibuat sebagai hiasan Menghias gambar Dengan tempelan daun kering Disebut kerajinan mozaik Nah, kita belajar Tentang kerajinan mozaik Ya Artinya apa? Artinya adalah Menghias gambar Dengan tempelan daun kering Nah, untuk membuat Kerajinan mozaik Kalian bisa mengikuti Langkah-langkah berikut ini Ya, kalian bisa mencobanya Di rumah bersama orang tuamu Yang pertama Ambillah beberapa Helai daun kering Nah, daun kering Bisa dicumpai di halaman rumah Itu banyak sekali daun kering Ya Kita ambil semua daun yang berserakan Nah, daun-daun kering ini Bisa kita pakai sebagai Kerajinan mozaik Terus yang kedua Robek daun kering Menggunakan tangan Atau gunting Nah, daun kering tersebut Kemudian dirobek Bisa menggunakan tangan Ataupun menggunakan gunting Kemudian yang ketiga Tempelkan potongan daun tersebut Pada gambar yang tersedia Nah, kebetulan Gambarnya ini adalah Gambar bunga matahari Ya, lebih gampang Potongan daun tersebut Kemudian dilem Terus ditempelkan ke gambarnya Ini gambarnya Tempelkan Ya Seperti itu Gampang sekali Kita membuat Kerajinan mozaik Kita bisa memanfaatkan Daun kering Yang ada di sekitar rumah Untuk kerajinan mozaik Bisa dicoba Di rumah Nah, itu Terus kemudian Biji merupakan Salah satu bagian Dari tumbuhan Biji tanaman Berbeda-beda bentuk Dan warnanya Biji-bijian yang sangat indah Dapat dimanfaatkan Untuk membuat Karya Kerajinan mozaik Berbagai jenis Daun dan biji Adalah ciptaan Tuhan Yang harus kita syukuri Nah, dalam kerajinan mozaik ini Tidak hanya Daun-daunan kering saja Tetapi juga Biji-bijian Juga bisa dibuat Sebagai kerajinan Mosaik Nah, ini Salah satu contoh Kerajinan mozaik yang indah Ada pada gambar berikut ini Nah, ini ada contoh Gambar mosaik Dari biji-bijian Ada Gambar kuda Nah, diberi Biji-bijian Kedelai Apa ini ya Kedelai sama Kacang merah Nah, ini bagus sekali Ada contoh lain Nah, ini ada bunga Ya, bisa Dibuat Menggunakan Biji-bijian Ya, seperti itu Oke, sudah selesai Pelajaran SBDP Tema 1 Subtema 4 Kali ini ya Untuk melengkapi Tugas Kalian Bisa kerjakan Tugas dari Pak Guru Berikut ini Nah, kalian Disuruh Untuk Menggambar bunga Nah, dalam Kertas gambar Gambar bunganya Seperti ini Nah, ya Kalian gambar dulu Bunganya Tapi sebelumnya Diberi garis tepi Di kertas gambar tersebut Ya, supaya rapi Setelah digaris tepi Kemudian Kalian buat Lingkaran Untuk yang tengah Kemudian Mahkotanya Ini Ya, mahkotanya Mahkotanya Seperti Kubah dalam masjid Nah, ini Kalian gambar dulu Kemudian Warnai Menggunakan Kertas warna Yang dipotong-potong Dipotongnya Bisa dengan disobek Atau digunting Ya, kemudian Ditempelkan Diwarnai Dengan Menempelkan Potongan-potongan Kertas berwarna Tadi Ya Boleh berwarna-warni Atau Satu warna Misalnya Yang tengah Warnanya merah Mahkotanya Warnanya kuning Boleh Itu bagus Nah, ini Kertasnya Dirobek-robek Atau Digunting Nah, nanti Hasilnya bisa Seperti ini Ya, itu Bagus sekali Pinggirannya ini Dikasih Ditempeli Biji-bijian Boleh Biji kedele Atau apa yang lainnya Ya Yang Yang kecil Biji Beras merah Itu boleh Di sini Ya, sebagai garis Tepinya dari gambar tadi Supaya bagus Boleh Seperti itu Ataupun Langsung ditempeli Potongan Kertas warna Juga boleh Ya, terserah kalian Yang penting Kalian bisa Mengerjakan tugas Dari Pak Guru Ya, sekian Dan terima kasih Pelajaran SBDP Tema 1 Subtema 4 Kali ini Terima kasih Sudah melihat Video pembelajaran Pak Guru Semoga Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Sampai ketemu lagi Di lain kesempatan Jangan lupa Tugas yang dikerjakan Nanti sewaktu-waktu Pak Guru Akan Suruh kalian Untuk Mengumpulkan tugas Tersebut Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh